Halo guys, ini AudioShop Indo lagi tempat di mana teman-teman bisa service headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian. Hari ini kita kedatangan produk dari Logitech. Ya ini adalah headphone-nya, ini adalah headphone. Adalah headphone Logitech G233. Ya ini adalah salah satu headphone gaming ya. Busanya kemana kan? Ini adalah servisan ya. Oke, ini Logitech G233. Seperti seri-seri Logitech lainnya ya. Bentuknya unik sekali ya, seperti pesawat. Untuk diameter speakernya dia adalah 40mm ya. Jadi untuk musik kan, untuk nge-game itu enak banget deh pokoknya. Lalu dia mendapatkan ini, ya, kabel extension-nya. Ini untuk mute, ataupun untuk aktifin microphone. Ini ada untuk pengaturan volume. Lalu untuk colokannya dia sangat unik ya. Ini, ini, ini sih unik banget. Sepertinya dia ada surround mungkin, mungkin ya mungkin. Karena saya nggak bongkar speakernya. Jadi, yang didapatkan itu kabel sama headphone. Oke, ini untuk microphone kayaknya ya. Plug and play. Untuk kelebihan dari Logitech G233 ini adalah, ya, sekali lagi dia adalah headphone gaming. Untuk harganya ya, googling aja di Google ya. Oke, kenapa ini sampai masuk di redaksi Audioshop Indo? Seperti di gambar ini, ya, dia patah. Patah yang di sebelah sininya ya. Tapi sekarang sudah di, sudah kita perbaiki ya. Jadi, bisa kita pakai lagi ya. Seperti yang ada di video ini, nih. Ya, saya jadi modelnya. Itu bisa dipakai lagi. Oke, kalau misalnya teman-teman ada kendala-kendala seperti ini ya. Patah, ataupun mati sebelah, ataupun baterainya habis. Ya, datang aja ke alamat yang ada di sini, nih ya. Nah, nanti kru dari Audioshop Indo akan dengan gercep untuk merespon teman-teman sekalian. Oke, kita ada prosedur servicenya. Tolong dipahami dan tolong ditaati. Nanti dari teman-teman dari admin Audioshop Indo akan memberitahukan secara lengkap bagaimana sih prosedur servicenya dari Audioshop Indo. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya. Ini adalah Logitech G233 yang tadinya patah, sekarang bisa dipakai kembali. Terima kasih sudah nonton. Indonesia selalu tetap jaya.